Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi terkait sektor Migas alias Mafia Migas. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan reporter Nadia Huta Galung, bersama dengan juru kamera Rianto Tri Utomo. Nadia, apakah KPK sudah memberikan rilisnya terkait Mafia Migas ini? Nadia. Dan secara sosial-sosial orang-sosial, mereka tidak mempunyai kewanganan dengan berkepala. Yang berkepala tidak mempunyai kewanganan dengan berkepala, mereka ini tidak tahu, bisnisnya-bisnisnya yang di depan itu adalah orang-orang yang di depan itu. Ya Rolando, kami tadi mendapat informasi dari juru bicara KPK, Febri Dian Syabawasanya. KPK hari ini akan mengumumkan tersangka terkait daripada kasus Mafia di sektor Migas, di mana ini sebelumnya KPK juga telah menelah hasil audit forensik dari Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrol dalam melakukan pengadaan minyak pada tahun 2012-2014. Dan ini di mana Petrol sendiri diduga sebagai perpanjangan tangan bagi pihak ketiga untuk melakukan, untuk masuk masuk dalam pengadaan minyak. Dan ini memang Presiden Joko Widodo sendiri juga telah membubarkan Petrol sendiri ini pada Mei 2015, di mana ini merupakan bentuk perang daripada pemerintah terhadap Mafia Migas. Kami informasikan sekali lagi Rolando bahwasannya KPK hari ini akan mengumumkan tersangka daripada kasus Mafia Migas, ini baik dari nama ataupun kedudukan dan juga jumlah daripada Mafia tersebut. Ini akan dininformasikan nantinya pada hari ini pukul 13.00 lewat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Rolando. Ya, Nadia. Lalu seperti apa detail konstruksi kasus dugaan Mafia Migas ini? Bisa Anda jelaskan, Nadia? Ya, Rolando. Kami tidak dapat mendengar suara Anda dari studio, namun kami akan menyampaikan informasi bahwasannya Petrol sendiri ini diduga itu menjadi perpanjangan tangan bagi pihak ketiga dalam melakukan pengadaan minyak. di mana ini KPK sendiri telah melakukan atau menelah hasil audit forensik pada tahun 2012-2014 di mana dalam audit forensik tersebut terdapat auditor berasal dari Australia dan juga ada dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan pada saat itu sendiri mantan Menteri SDM Sudirman Said ini juga sudah mengatakan bahwasannya potensi pelanggaran hukum dari audit itu sudah atau akan diserahkan ke aparat menegak hukum. Dan dari pada pihak ketiga ini sendiri ini mengatur itu mengenai tender di mana dengan harga perhitungan sendiri kemudian juga menggunakan instrumen daripada karyawan ataupun juga manajemen Petrol ini untuk melancarkan aksi tersebut. Dan daripada adanya pihak ketiga ini Rolando ini mengibatkan Petrol dan juga Pertamina ini tidak bisa memperoleh harga optimal ataupun terbaik dalam melakukan pengelolaan pengadaan. Dan Petrol sendiri saya ulangi sekali lagi memang sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi Dodo pada 13 Mei 2015 dan juga sudah digantikan ini tugasnya melalui Pertamina Integrated Supply Chain atau ISC Pertamina. Dan selain itu juga Rolando bahwasannya mafia ini juga diduga menguasai kontrak senilai 6 miliar dolar AS atau sekitar rata-rata 15 persen dari rata-rata impor minyak tahunan ini senilai 40 miliar dolar AS. Kembali ke Anda Rolando. Ya baik Nadia, jadi terkait kasus dugaan mafia migas ini KPK baru akan menyampaikan informasi selengkapnya pada pukul 13 nanti. Ya baik Nadia, kami akan menantikan informasi selanjutnya dari Anda. Terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian tadi reporter Nadia Hutagalung bersama dengan juru kamera Rianto Triutomo melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih telah menonton!